Kita beralih ke berita selanjutnya. Nasib naas menimpa seorang buruh di Subang, Jawa Barat. Korban berinisial R tersebut hilang usai terseret arus banjir saat menerobos ruas jalan yang digenangi banjir luapan sungai. Hingga kini petugas masih melakukan pencarian terhadap korban. Peristiwa itu terjadi saat korban mengendarai kendaraan sepeda motor jenis Honda B dan melintasi di jalan yang digenangi banjir. Usai menerobos banjir tersebut, korban pun terjatuh dan hanya terbawa derasnya arus banjir. Tim gabungan yang diterjunkan ke lokasi langsung disebar ke sejumlah titik guna berupaya melakukan pencarian terhadap korban. Pencarian korban yang menelan waktu satu pekan belum juga membuahkan hasil. Tim gabungan juga masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban yang hilang tersebut. Meski demikian, tim gabungan terus berupaya mencari korban dengan menerjunkan sejumlah perau karet dan menyisir sungai. Petugas pun menyisir sejauh 12 km dari lokasi titik kejadian untuk mencari keberadaan korban. Yang hari ini kami pemadam kebakaran beserta Tagana dan tim relawan lainnya menyisir spot-spot dengan menggunakan alat selam yang kami bawa dan dibantu oleh para relawan beserta tim Tagana. Kami berjibaku semaksimal mungkin dengan personali pemadam kebakaran lainnya mengupayakan agar korban segera ditemukan. Ada beberapa spot yang kami tuju yang disinyalir terindikasi bahwa disitu korban dinyatakan terduga hilang. Pencarian korban juga dilakukan hingga ke sungai Cimacan Kalijati dan sungai Kejamatan Ciasa. Diduga korban hilang terbawa arus banjir dan terseret hingga ke sungai dekat lokasi kejadian. Hingga kini upaya korban masih terus dilakukan meskipun terkendala cuaca. Dari Subang, Jawa Barat, Sandi Zainuddin, National TV, Melaporka.